Kampung Capping di Pontianak Tenggara tepatnya di Gamendawai, dulu sebagian masyarakatnya mengandalkan pembuatan Capping untuk mendulang rezeki. Namun kini tinggal 40-an pengrajin Capping yang bertahan dan masih membuat Capping walaupun kadang terkendala bahan baku. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Capping merupakan pudung atau topi tradisional yang dibuat dari anyaman daun menguang dan rotang. Di kawasan Mendawai, Pontianak Tenggara, sebagian besar warga mencari nabukah dengan melihat Capping. Namun dengan susahnya mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan Capping, membuat banyak para pengrajin yang tidak mampu bertahan, hingga usaha turun-temurun ini perlahan-lahan mulai menghilang. Salah seorang pengrajin Capping yang tinggal di Gang Mendawai, Rukiah mengaku bahwa keahliannya membuat Capping dimulai sejak kecil yang diajarkan oleh orang tuanya. Rukiah juga mengaku bahwa usaha Capping ini turun-temurun dilakuni keluarganya, dan dirinya merupakan generasi keempat yang meneruskan usaha Capping ini. Sejauh ini di Gang Mendawai hanya ada empat puluhan pengrajin Capping. Namun harus diakui, bahan baku daun menguang kini sudah mulai sulit didapat. Penjual daun menguang harus mengambil daun di Sungai Ambawang dan Rasaujaya, Kabupaten Kukuraya, dan itu pun susah untuk mendapatkannya. Setiap harinya, Rukiah mampu menghasilkan dua buah topi Capping yang ia jual Rp25.000 hingga Rp30.000 per buah. Sedangkan untuk satu kodi, Capping-nya dijual dengan harga Rp135.000 sampai Rp185.000. Rukiah bertekad akan terus membuat Capping sampai tidak mampu lagi membuat tudung tradisional yang biasanya digunakan oleh warga untuk berladang ini. Kini ia pun sudah menurunkan keahlian menganyam Capping ke anak-anaknya. Dari Pontianak, Faisal Abu Bakar, INews melaporkan.